Redaksi rakyat bicara menerima pengaduan dari masyarakat terkait dugaan pungutan liar oleh Oknum Aparat Desa dalam program pembuatan sertifikat tanah gratis di Desa Kedung Winangun, Kecamatan Kelirong, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Dari pengaduan tersebut, tim Liputan Ainews mencoba menggali sejauh mana praktik pungli pembuatan sertifikat tanah gratis di desa tersebut. Desa Kedung Winangun, Kecamatan Kelirong, Kabupaten Kebumen, merupakan salah satu desa penerima program operasi nasional agraria atau PRONA. Ini adalah program pemerintah pusat untuk menerbitkan sertifikat tanah gratis bagi masyarakat. Tentu saja hal ini disambut gembira. Proses pembuatan sertifikat tanah yang semula rumit, kini bisa dengan mudah, bahkan tanpa biaya. Namun faktanya tidaklah demikian. Sejumlah warga desa Kedung Winangun yang ikut dalam program PRONA mengaku, dimintai biaya oleh Oknum Aparat Desa untuk pembuatan sertifikat tanah. Untuk memastikan kebenaran informasi ini, koresponden Ainews menemui sejumlah warga di desa Kedung Winangun. Sudiman, warga desa yang kami temui membenarkan adanya praktik pungutan liar oleh Oknum Aparat Desa dalam pembuatan sertifikat gratis di desanya. Warga yang mengikuti program ini diminta untuk membayar uang sebesar 600 ribu rupiah. Sudiman pun yang semula ingin mengikuti program ini mengurungkan diri lantaran tak memiliki uang untuk membayar biaya pembuatan sertifikat tanah. 580 ribu rupiah. Terus Bapak jadi bikin itu Pak? Nggak jadi bikin, itu nggak ada uang. Nggak ada biaya buat pembuatan sertifikat itu ya Pak ya? Iya. Itu biaya yang sakit itu buat apa Pak? Yang 580 itu? Setahu Pak? Katanya itu sih untuk buat sertifikat itu biar cepat jadi. Itu katanya sertifikat massal, cuman waktu itu dikenakan biaya, ya di lokasinya lokasi ini Pak. Di lokasinya. Terus yang satu lagi itu kakak saya juga bikin sertifikat, sertifikat rumah. Nah, biayanya sekitar 1.300.000 Pak. Tidak hanya itu, perangkat desa setempat juga terkesan tidak transparan dalam menjalankan program sertifikat gratis ini. Soalnya saya pernah mau ingin ikut aja, katanya, lah sudah habis tangkonya gitu kan. Ya sudah, tapi ya sudah. Berarti itu kan itu bersulit ya Pak ya? Iya. Jadi itu apa nanya, dipilih-pilih lah. Jadi pilih-pilih kelihatan yang orang punya uang ya mesti itu didulukan. Yang macam saya, banyak pemiskin, tidak punya uang, ya disingkirkan intinya gitu. Sementara itu, warga yang ikut dalam program terpaksa membayar uang yang diminta oleh aparat desa karena tidak ada pilihan. Aparat desa berkilah. Uang yang diminta dari warga merupakan biaya administrasi pembuatan sertifikat. Warga berharap ada kejelasan terkait biaya yang diminta oleh aparat desa terkait pembuatan sertifikat ini. Dari Kebumen, Jawa Tengah, Johar Toyo, I News memberitakan.